Oke kali ini saya akan menangani kasus yang terjadi di motor ini ya suprafit ini datang kesini dalam keadaan mokok jadi didorong ya ini udah saya cek untuk bensinnya masih banyak ya masih ada untuk bensinnya eh kunci kontak on dulu ya kita cek koilnya ya ini cobel koil kita buka cobusinya ya Coba kita konserasi sambil kita engkol ya ini kita kasih jarak sekitar setengah sampai 11 cm ya Oke ya tidak ada apinya sama sekali ya untuk mengecek masalah seperti ini ya jadi di koil itu tidak keluar apinya untuk motor suprafit itu pengapiannya masih tipe AC ya jadi sendiri-sendiri ya lampu sendiri ke CDI sendiri jadi saya jelaskan jalur pengapian untuk motor suprafit ini ya kita kita lepas dulu CDI nya ya CDI nya kan disini nah ini disini nah seperti ini ya kita lepas dulu soketnya ya pertama saya jelasin dulu ya jalur ke listrikan atau pengapian tipe AC di motor suprafit ini jadi yang pertama dari sepul ya dari sepul itu masuk ke CDI dari sepul itu kabel warna hitam strip merah ini ya disini nah ini ada hitam strip merah masuk ke CDI sini nah masuk ke CDI sini keluar warna hitam strip uning lah disini ya masuknya langsung ke koil nah dari koil langsung ke busi cuma simpel ya jalur jalur pengapian tipe AC itu Oke saya ulangin sekali lagi ya biar temen-temen yang belum paham biar tahu ya cara mengatasi motor ini hilang pengapian nah Oke saya jelaskan dulu jalurnya ini dari sepul ya dari sepul sebelah kiri sana dari sepul itu ada berapa kabel ini ada empat kabel ya yang hitam strip merah ini masuk ke CDI ya ini pengapian AC masuk ke CDI terus selanjutnya warna biru ini pulser untuk yang warna putih ini pengisian ke aki ya yang warna kuning ini ke lampu atau ke kiprok baru ke lampu selanjutnya yang bikin disini enggak ada apinya tadi ini jalurnya itu cuma satu kabel ini dari sini doang ini langsung dari sepul ya untuk pengapian AC jadi dari sepul ini langsung masuk ke CDI sini selanjutnya saya jelaskan kabel-kabel yang masuk ke socket CD ini ini ada lima kabel ya ada lima kabel yang pertama ini ada dari sini aja ya Nah begini ada lima kabel yang pertama warna hijau ini adalah masa yang kedua warna biru strip kuning ini adalah pulser ya terus yang ketiga ini yang tengah ini warna hitam strip putih ini aja adalah kunci kontak selanjutnya yang hitam strip merah ini dari sepul tadi ya dari sepul sini tadi lalu yang hitam strip kuning ini masuk ke koil ini nah kabel koil ini ya Oke ya kayak gitu ya jadi untuk socket CD atau jalur pengapiannya ya atau kelistrikan supra fit lama itu yang masih karboni ini jalurnya sama persis ya dengan supra X atau ukrain sama oke selanjutnya kita cek langsung ya yang dari sepul ini tadi kita fokusnya ke kabel warna hitam strip merah ini aja ya ini mau menghidupin motornya soalnya kita colokin saya cuma menggunakan kabel bekas ini ya selanjutnya kita konsletin di sini ya perhatikan ada percikan api atau enggak Hai oke ya enggak ada sama sekali biasanya kalau dari sepul itu eh apinya itu kecil tapi stabil ya thread 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 kayak gitu mercenya kecil tapi stabil biasanya tapi ini enggak ada sama sekali ya kemungkinan ini masalahnya di sepulnya ya cepat dari kabel sepul pengapiannya ini enggak ada sama sekali Oke selanjutnya kita cek sepulnya ya Hai sepulnya ya di sini nah kita buntar ya Oke kita lepas dulu ya pedal personalnya Hai lalu kita lepas ya tutup rantai atau gear depan ini Hai lanjut kita buka bak magnetnya ya nah disini ya sepulnya ini yang sepul pengapian tadi yang tipe AC tadi ini ya sepulnya gulungannya cuma satu ini untuk yang lainnya ini adalah sepul lampu sama sepul pengisian aki ya kita coba coba kita cek dulu pakai multi ya disini saya menggunakan multi tester kita arahin ke 2k ya atau Ayo kita cek kita harus ini dulu ya Hai yang satu ke masa ya Hai masa yang satu yang satu kita cek ke sini yang disini kan masa yang disini yang satunya ini dari lilitannya jadi kita cek yang di sebelah sini dulu ini kita tancapin ya kan ada lemnya tapi bisa kita tancapin Nah itu nyambung ya dari sini untuk yang satunya enggak nyambung sama sekali jadi kalau enggak nyambung begini nah kemungkinan besar spulnya ini udah kebakar atau putus ya kabelnya karena ini enggak nyambung sama sekali Oke ya selanjutnya kita buka ya ini ya sepulnya ya Nah di sini ya setelah saya keluarin sedikit serabutnya nah ini kan kelilitan sepulnya kabel sepulnya untuk tipe AC itu cuma tipis bat ya ukurannya 012 standarnya itu ini coba saya langsung ke sini lihat multinya kalau di sini nyambung ya masa kita tes ke ini ya serabutnya ini mau enggak ini kan langsung ke dalamnya spul ya tak satuin nah enggak nyambung sama sekali yaitu ya sudah bisa dipastikan ini spulnya ini udah enggak konek atau biasanya terbakar ya lilitannya selanjutnya kita lepas dulu ya spulnya ini menggunakan kunci 8 ya seperti ini udah terlepas Oke selanjutnya kita bungka dia spulnya kita lepas dulu ini penutupnya ini ya oke saya menggunakan gergaji ya untuk melepas spulnya ini ini mau saya gulung-ulang ya sudah bersih ya selanjutnya kita gulung ya spulnya Oke seperti ini ya coba kita cek lagi ya ukurannya kita cek di tempat soldirannya ini ya udah nyambung atau belum nyambung ya itu coba cek sama kabel massanya disini nyambung disini nah nyambung ya 500 itu ukurannya Oke selanjutnya kita pasang kembali ya kita pasang kembali baut-bautnya ya kita kencengin ya selesai selanjutnya kita pasang di motornya ya kita pasang baut-bautnya ya Oke kita tes ya di sini untuk soketnya kita colokin dulu ya kita tes kabel sepulnya tadi ya yang kita sepul ya biar teman-teman tahu ya percikannya seperti apa yang kem tadi kan enggak ada ya enggak ada sama sekali coba kita tes pakai kabel biasa lagi ya kita tes di sini ya kayak tadi ya coba saya deketin biar teman-teman tahu ya percikannya dari sepul itu seperti ini ya nah percikannya seperti itu tadi ya jadi cuma teret-teret halus ya percikannya dari sepul itu jadi enggak teret-teret tidak kayak gitu jadi halus ceret-teret kayak gitu ya Oke kita pasang lagi ya ini kita tancapin lagi terus untuk CD-nya kita pasang lagi ya tadi kan kita lepas ya kita pasang CD lagi seperti ini ya selanjutnya kita tes di sini ya perhatikan percikannya ya kabel koil ini langsung gede ya percikannya Oke lanjut kita tes pakai busi ya kita pasangin busi coba dulu ya businya masih hidup atau enggak soalnya ini habis mokok motornya ya businya masih hidup ya jadi enggak saya ganti businya kita pasang ya coba kita tes dan nyalain motornya oke ya karena ini udah lama nggak nyala ya kata yang punya motor jadi ini tadi agak susah nyalainnya tapi sekarang udah nyala ya udah nyala coba dulu beberapa saat ya biar mesinnya hangat oke langsung normal ya motornya ya langsamnya juga enak ya berarti masalahnya cuma di di spoilnya tadi ya Oke ya mungkin sampai disini video saya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya